Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Mengaum, rahungan rendah dan primordial, terdengar dari cahaya berdarah, yang menutupi langit, ketika siluet raksasa mulai bergerak. Saat cahaya berdarah memudar, sosok besar muncul di depan mata semua orang. Mendesis, ketika sosok besar di dalam cahaya berdarah tercermin di mata semua orang, serangkaian nafas acak-acakan bergema di seluruh area. Sosok itu adalah buaya raksasa berwarna darah, setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah, dengan lapisan tebal seperti baju besi berdarah, yang menutupi seluruh tubuh raksasa tersebut. Permukaannya yang tidak rata, berisi beberapa duri yang menjulur keluar. Sekilas, seolah-olah baju besi tebal itu adalah, senjata yang digunakan untuk melakukan pembantaian. Ada tanduk berwarna hitam pekat di kepala buaya berwarna darah yang besar, dan samar-samar cahaya darah mengalir di atasnya. Seolah-olah ada ketajaman yang menakutkan, yang bisa menembus dunia, yang tiba-tiba menyebar darinya. Buaya raksasa purba ini, yang tampaknya telah muncul dari era prasejarah, dengan perkasanya muncul dalam cahaya darah. Itu mengabaikan semua orang di lapangan dari posisi yang tinggi. Mata besarnya yang berdarah memancarkan kilatan ganas. Ini adalah jiwa buaya surgawi kuno. Dengan meminjam kekuatan dari dua garis keturunan kuno, Lin Dong akhirnya memanggilnya dari dalam heavenly kroco di Le Bon Spear. Ah, 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 apa ini, ucap Tian Zhen. Hubuh Tian Zhen dan tiga orang lainnya seakan-akan telah membeku, karena mereka benar-benar terpana, setelah meyat sesosok monster raksasa yang keluar, dan menghentikan pikiran mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang tak tertandingi, saat mereka menyaksikan adegan ini. Makhluk luar biasa dari dalam cahaya darah, secara langsung menyebabkan pembuluh darah mereka menunjukkan tanda-tanda membeku. Wajah pucat melonjak ke ekspresi mereka berempat saat ini. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari dalam sosok darah besar itu. Riak itu jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Ucap Lin Lang Tian. Lin Lang Tian menghirup udara dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan jantungnya yang berdetak kencang. Sementara itu, wajahnya sangat suram. Langkah Lin Dong saat ini, telah menghancurkan semua rencananya. Meskipun dia belum bertukar pukulan dengan makhluk sebesar ini, kemungkinan, mereka sudah mengetahui dari riak yang dipancarkan, bahwa, mereka berempat akan mengalami kesulitan untuk mengalahkannya, bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Awalnya, dia berpikir bahwa, dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan orang lain. Dengan kekuatan mereka berempat, itu sudah cukup untuk menghabisi Lin Dong di harta karun kuno ini. Namun, perubahan tak terduga ini benar-benar menghancurkan rencananya. Teguk, berdiri di sampingnya, Tian Zhen, Mu Shou, dan Jiang San juga menelan liur. Mereka menatap makhluk besar di dalam cahaya darah, dan segera, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Hanya pada saat ini, mereka benar-benar mengerti mengapa Lin Dong tidak mengungkapkan rasa takut sedikitpun, bahkan ketika menghadapi serangan gabungan mereka. Orang ini benar-benar memiliki kartu truf yang menakutkan. Apakah itu buaya surga wikuno? Ucap Liu Bai. Mata Liu Bai dan Yan Zhen sama-sama berkumpul pada sosok raksasa tersebut. Namun, tampaknya mereka berdua memiliki penglihatan yang cukup baik. Mereka akhirnya menggumamkan kata-kata itu, setelah menatap sosok itu sejenak. Bagaimana mungkin Lin Dong ini memanggil buaya langit kuno? Ada desas-desus bahwa, binatang iblis yang begitu ganas ini, dapat dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat, bahkan di zaman kuno. Seorang ahli di belakang Liu Bai, mengucapkan dengan nada yang mengandung beberapa kejutan. Ini bukan buaya surga wikuno yang asli. Sebaliknya, itu adalah jiwa buaya surga wikuno yang tersisa, ucap Liu Bai. Liu Bai menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika itu adalah buaya surga wikuno yang asli, tidak akan ada lagi kebutuhan baginya untuk berpartisipasi dalam perang seratus kerajaan. Begitu dia memanggil makhluk ini, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Bahkan, makhluk abnormal dari kerajaan super itu mungkin akan mengubah ekspresi mereka, begitu monster ini muncul. Namun, bahkan jika itu hanya jiwa buaya surga wikuno, itu juga cukup kuat. Aku bertanya-tanya, dari mana orang ini mendapatkannya, ucap Mu Hong Ling lalu mengerutkan bibir merahnya. Meskipun dia tampaknya tidak kehilangan dirinya sendiri, seperti yang lain di permukaan, naik turunnya dada yang tebal, memungkinkan orang lain untuk memahami kejutan di hatinya. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa, Ling Dong bukan orang yang sederhana. Tian Zhen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkannya dengan tambahan orang lain. Namun, mereka tidak menyangka bahwa, pelat logam ini jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melukai kaki mereka sendiri. Ucap Liu Bai, lalu tertawa. Mu Hong Ling sedikit mengangguk, matanya yang seperti bunga persik, menyaksikan pria di lapangan yang memegang tombak panjang berwarna darah. Orang ini mungkin hanya berasal dari kekaisaran peringkat rendah, tetapi hal-hal yang dia lakukan adalah, yang bahkan para ahli dari kekaisaran peringkat tinggi ini tidak dapat melakukannya. Setelah kamu pulih dari keterkejutanmu, kamu bisa datang dan mencoba hal ini, teriak Ling Dong. Ling Dong dengan lembut memutar tangannya, di hadapan seluruh orang yang menghirup udara dingin. Matanya yang menggoda, melihat ekspresi putih-pucat dari kelompok Lin Lang Tian. Sebuah pikiran melewati hatinya, dia tanpa membuang-buang waktu. Jiwa surgawi buaya dalam cahaya darah memperpanjang cakarnya, yang dipenuhi dengan sisik berwarna darah, dan dengan kejam memukulnya ke arah kelompok Tian Zhen. Swash! Cakar berwarna darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah. Tampaknya, telah menghancurkan langit. Bekas luka cakar berwarna darah akan terbentuk di udara, di sepanjang jalan yang dilaluinya. Kecepatan jiwa buaya surgawi tak terbayangkan. Bahkan, seseorang sekuat Tian Zhen hanya bisa melihat sinar cahaya yang melewati mata mereka. Segera, perasaan berbahaya tiba-tiba meluas saat semua bulu kuduk di seluruh tubuhnya berdiri. Bang, surging Yuan Power bergegas keluar dari tubuh mereka berempat, tanpa pemikiran tambahan. Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi bahaya yang begitu spektakuler. Cahaya keemasan yang terang melonjak keluar dari dalam tubuh empat individu, ketika Yuan Power dicurahkan. Tian Zhen, Mu Shou dan Jian San, langsung mengaktifkan penghalang tubuh emas terkuat mereka. Penghalang tubuh emas yang padat ini menutupi mereka bertiga. Cahaya emas meluap darinya, memberikan penampilan yang sangat sulit. Lin Lang Tian adalah seorang ahli tahap Yuan Nirvana, dan dia masih tidak dapat mencapai tingkat pengumpulan energi dari tubuh emas Nirvana di permukaan kulitnya, dan membentuk penghalang emas. Namun, dia juga memanufir daya Yuan-nya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah, tampak sangat mempesona. Sementara mereka berempat dengan liar menggerakkan kekuatan mereka, cakar dari jiwa buaya surgawi tiba-tiba hancur ke bawah. Setelah itu, tanpa ampun menabrak cahaya keemasan di depan banyak orang. Gentang, gentuman yang terdengar jelas, seperti suara bom atom bergema di atas lapangan. Segera setelah itu, ledakan hebat yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Tembakan cahaya keemasan ke segala arah. Penghalang tubuh emas yang tampaknya kuat itu, hanya berlangsung selama beberapa nafas di wajah cakar berwarna darah, yang menghancurkan dari jiwa surgawi buaya. Setelah itu, benda itu meledak terpisah, tanpa halangan di depan banyak tatapan tertegun, dan mata ketakutan kelompok Tianzhen. Boom, boom, cahaya keemasan melesat ke semua tempat, dan keempat sosok yang menyedihkan itu terlontar keluar. Tubuh mereka secara langsung bergesekan di atas lapangan, membentuk empat bekas luka mencolok di atasnya. Akhirnya, mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan paksa, setelah mencapai area di dekat tepi lapangan. Boom, namun, kekuatan di dalam tubuh mereka meletus ketika mereka semua menstabilkan diri. Empat seteguk darah segar dimuntahkan. Wajah mereka yang semula pucat, menjadi lebih pucat lagi. Mata semua orang di lapangan, mengamati kelompok Tianzhen dengan sedih meludahkan darah. Semua orang, dan empat orang dari mereka tanpa sadar menjadi diam. Beberapa wajah mereka bahkan berkedut. Meskipun mereka sudah menebak akhir ini ketika jiwa buaya surgawi muncul, mereka menyadari bahwa, mereka tidak dapat tetap tenang seperti yang mereka bayangkan, ketika kejadian seperti itu benar-benar muncul di depan mereka. Mereka adalah tiga ahli top yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga. Jika orang-orang seperti Tianzhen dan dua orang lainnya diberi waktu yang cukup, kemungkinan mereka bahkan bisa naik ke peringkat nirvana itu, dan menjadi ahli yang orang lain dambakan. Namun, mereka benar-benar dipaksa oleh Lindong ke kondisi yang menyedihkan, meskipun mereka bertiga telah bergabung. Ucap orang yang menonton, Mata kelompok Tianzhen dipenuhi dengan shock saat mereka mendarat di tanah. Mereka mengangkat kepala mereka, dan menatap Lindong dari jarak yang cukup jauh. Kengerian samar muncul di mata mereka. Aku tidak akan membunuh kalian semua. Kalian bisa mati dengan sendirinya. Ucap Lindong. Mata Lindong dingin sekali, saat menatal Tianzhen, dan dua lainnya. Nada bicaranya acuh tak acuh. Lindong, aku berkenalan dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Agung. Aku tidak percaya bahwa kamu berani menyentuh aku. Warna hijau dan putih menyatu di wajah Tianzhen, saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Gan yang hebat, itu adalah kerajaan super. Tianzhen ini sebenarnya terkait dengan mereka. Suara Tianzhen baru saja terdengar, ketika beberapa seruan terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Aku tidak ingin mengulangi kata-kataku lagi. Ucap Lindong. Mata Lindong menjadi dingin. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan jiwa buaya surgawi sekali lagi memperpanjang cakar berwarna darahnya. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat menyebar darinya. Kamu berirani. Ucap Tianzhen. Ekspresi Tianzhen akhirnya mulai berubah, saat dia merasakan niat membunuh yang datang menyebar dari dalam tubuh Lindong. Dia tahu bahwa jika dia terus bertentangan dengan Lindong, kemungkinan Lindong akan benar-benar tanpa ampun memberinya pukulan untuk membunuhnya. Lindong, tidak ada di dunia ini yang tetap berada di atas. Hari ini, aku akan mengakui kekalahan aku di sini. Aku akan mencari balasan atas dendam ini di masa depan. Teriak Tianzhen. Dibandingkan dengan Tianzhen, Musou dan Jiangsan, sangat dewasa dan bijaksana. Situasi di depan mereka sudah berubah. Jika mereka terus tetap di tempat ini, kemungkinan mereka tidak akan bisa mengalahkan buaya surgawi kuno yang Lindong panggil, bahkan, jika mereka ingin bergabung lagi. Kalau begitu, yang terbaik bagi mereka adalah, mereka langsung segera pergi. Oleh karena itu, mereka berdua bangkit, melemparkan kata-kata ini ke Lindong sebelum berbalik, dan menyentak keluar dari lapangan. Anggap dirimu beruntung. Kamu tunggu saja. Teriak Tianzhen. Ekspresi Tianzhen agak hijau, setelah melihat Musou dan Jiangsan pergi. Kilau di matanya berubah sejenak, sebelum akhirnya mengepalkan giginya dengan enggan, dan menyerbu keluar dari lapangan. Semua orang melihat adegan ini, di mana kata-kata Lindong mengusir tiga tuan besar. Mereka semua diam-diam terdiam. Lindong ini, memang bukan orang yang harus dengan mudah disinggung. Huh, Lindong, ingat, ini belum berakhir di antara kita. Ucap Lin Lang Tian. Pada saat ini, Lin Lang Tian juga berdiri dengan ekspresi jelek. Tianzhen dan dua lainnya terpaksa pergi. Hanya ada sedikit yang bisa ia capai sendiri. Sepertinya, dia hanya bisa mundur dulu. Namun, tepat ketika dia bersiap untuk mundur, senyum dingin yang kejam perlahan-lahan terangkat ke wajah Lindong. Dia mengangkat kepalanya, dan mengamati Lin Lang Tian. Suara lembutnya berisi niat membunuh yang padat saat itu, dengan tenang menyebar di bidang ini. Mereka bisa pergi tetapi kamu tidak bisa, ucap Lindong. Saat suara Lindong bergema di bidang yang luas, sosok Lin Lang Tian yang mundur, tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, pandangan seram bergegas ke wajahnya yang tampan. Dibandingkan dengan Triu Tianzhen, Lin Lang Tian musuh terbesar di mata Lindong. Lin Lang Tian memiliki pemahaman jahat tentang kawan yang satu ini, yang datang ke sini bersamanya dari kekaisaran Yan besar. Orang ini masih memiliki roh yuan misterius di tubuhnya. Jika dia terus mengabaikannya, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Selanjutnya, dendam di antara mereka setara dengan api dan es. Selama Lin Lang Tian memiliki kesempatan, dia akan merebutnya, dan memukul Lindong saat dia melakukannya tanpa ragu, seperti apa yang terjadi sebelumnya hari ini. Karena itu, musuh ini harus dihilangkan secepat mungkin. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk berurusan dengannya di masa depan. Gumam Lindong. Meskipun Lindong mengerti bahwa trio Tian Tian sama merepotkannya, dia tahu masih akan sulit untuk membunuh mereka berempat secara bersamaan, bahkan, jika dia memiliki jiwa buaya langit kuno. Selanjutnya, Lin Lang Tian masih memiliki bantuan roh yuan misterius di tubuhnya. Oleh karena itu, Lindong harus meninggalkan trio Lin Tian untuk memastikan, bahwa, ia dapat menyingkirkan masalah yang satu ini. Pada saat ini, di lapangan besar, Liu Bei dan Yan Shen terperangah di adegan ini. Tampaknya, Lindong dan Lin Lang Tian memiliki dendam yang mendalam di antara mereka. Jika tidak, Lindong tidak akan berpegang pada niat membunuhnya terhadap Lin Lang Tian, bahkan, setelah ia membiarkan trio Tian Tian pergi. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuat aku tetap tinggal, hanya karena kamu memiliki benda ini? Di bawah banyak tatapan kaget, Lin Lang Tian mencibir dan matanya mengandung sedikit kekejaman. Lindong menurunkan tatapannya sedikit, tanpa mengatakan apa-apa, dan dengan sentakan pikirannya, jiwa buaya langit kuno, yang berurat seperti di dalam mayat, mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Cakar berwarna darahnya mulai merobek ruang lagi, dan meledak ke arah Lin Lang Tian dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tangan kaisar universal, teriak Lin Lang Tian, setelah melihat jiwa buaya langit kuno menyerang lagi, wajah muram Lin Lang Tian mengucat. Namun, tanpa sedikitpun keraguan, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menggumpal dengan cepat, dan terwujud menjadi telapak tangan Yuan Power yang besar. Bang, paleng Power Yuan yang besar mendarat dengan paksa melawan cakar buaya langit kuno, tetapi, segera pecah setelah menahan cakar itu sejenak. Gelombang kejut mendorong Lin Lang Tian beberapa ratus meter ke belakang, menyebabkan darah dan ki dalam tubuhnya mendidih dengan hebat. Yuan Mu, bantu aku, dan aku akan merobek tubuhnya menjadi puluhan ribu hari ini. Teriak Lin Lang Tian. Lin Lang Tian berteriak, saat darah mengalir melalui tubuhnya, dan kemarahan memenuhi hatinya. Kamu bukan lawannya, melarikan diri sebelum terlambat. Jika kamu ingin membalas dendam, kami akan membicarakannya lagi di masa depan. Ucap Roh Yuan, sebuah suara acu tak acu dengan cepat terdengar di benak Lin Lang Tian. Suara ini milik entitas misterius, yang disebut Lin Lang Tian sebagai mastermu. Aku sudah membuat pelarian terakhir kali, bagaimana aku bisa melarikan diri lagi. Ucap Lin Lang Tian. Setelah mendengar apa yang dikatakan Roh Yuan Mu, Lin Lang Tian menggeram dalam hatinya. Dia adalah individu yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Lin Dong telah melampaui dirinya berkali-kali dan akhirnya, ia terpaksa melarikan diri seperti anjing liar. Pelarian terakhir yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat terhina. Kali ini, dengan peningkatan kekuatan yang substansial, bagaimana ia bisa melarikan diri seperti anjing liar lagi? Lin Dong ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika aku membantu kamu, kami tidak dapat membunuhnya. Jika kamu bersikeras melakukan serangan, aku khawatir kamu tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Roh Yuan yang misterius menegur secara apatis, sehubungan dengan keluhan Lin Lang Tian yang menggeram. Berderak, mata Lin Lang Tian sedikit mi merah, dan tinjunya sangat erat, sehingga mereka mengeluarkan suara berderit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggupkan kepalanya dengan enggan. Namun, dalam benaknya, tingkat kejahatan yang dimilikinya terhadap Lin Dong telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah melihat Lin Lang Tian menahan kemarahan di dalam hatinya, Roh Yuan yang misterius menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia berlanjut, Aku akan memastikan bahwa kamu melarikan diri. Meskipun Lin Dong merepotkan, dia tidak bisa menghentikanku untuk mengamankan pelarianmu. Ucap Roh Yuanmu, Ledakan, Dua ar, Saat Roh Yuan menyelesaikan kalimatnya, tubuh Lin Lang Tian tiba-tiba tersentak hebat. Cahaya keabu-abuan aneh menyapu matanya. Tiba-tiba, aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Saat aura meluas, Lin Lang Tian meninju tinjunya. Kekuatan panik dan besar berkumpul di sekitar tinjunya, dan bertuburkan dengan brutal terhadap cakar buaya langit kuno. Bang, riak udara yang terlihat menyapu udara. Namun, kali ini, Lin Lang Tian tidak terluka parah seperti yang diharapkan. Tubuhnya terhuyung mundur, dan mengambil cakar buaya langit kuno dengan paksa. Segera, adegan ini menciptakan keributan di antara para penonton di lapangan. Pandangan terkejut menyapu mata Liu Bai dan Yen Shen. Kekuatan buaya surgawi kuno sebanding dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, itu akan membutuhkan semua upaya mereka untuk dapat menahannya. Tidak diharapkan bahwa praktisi panggung Wan Yuan Nirvana seperti Lin Lang Tian dapat menahan serangan seperti itu. Ada desas-desus bahwa, Lin Lang Tian dan Lin Dong, sama-sama berasal dari kekaisaran Gritian, dan hubungan keduanya sama-sama seperti api dan air. Mu Hongling berkata pelan, sambil menatap kedua orang di langit dengan penuh perhatian. Oh, kekaisaran Gritian ini tampaknya merupakan tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta. Sangat mengejutkan melihat dua individu luar biasa seperti mereka muncul di kekaisaran peringkat rendah, ucap Liu Bai dengan kaget. Rupanya, dia agak terkejut dengan kenyataan ini. Mu Hongling sedikit mengangguk. Mengingat ledakan yang tiba-tiba dikeluarkan Lin Lang Tian dari kekuatan yang menakutkan seperti itu, bahkan, jika dia dibandingkan dengan beberapa kekaisaran peringkat tinggi, dia masih akan dianggap tangguh, apalagi individu yang lebih luar biasa seperti Lin Dong. Sama seperti situs yang dipenuhi pengunjung, penonton terkejut dengan ledakan aura tiba-tiba Lin Lang Tian, tatapan Lin Dong tiba-tiba membeku. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Lang Tian, tapi dia jelas mengerti bahwa, Roh Yuan yang misterius bertanggung jawab untuk ini. Yuan power tanpa batas, seperti air yang mengalir deras, menelan tubuh Lin Lang Tian. Cahaya keabu-abuan yang menggumpal di matanya membuatnya tampak sangat dingin dan aneh. Lin Dong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Lin Lang Tian menyeringai, ketika dia melengkungkan sudut mulutnya, dan menatap Lin Dong dengan sinis. Dengan bantuan Roh Yuan misterius di tubuhnya, ia telah mencapai tingkat yang sebanding dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana untuk saat ini. Sehubungan dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan jika Lin Dong memiliki jiwa buaya langit kuno, dia benar-benar tidak bisa membunuh Lin Lang Tian. Lin Dong menyipitkan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa, kekuatan Lin Lang Tian memang meningkat banyak dengan bantuan dari Roh Yuan yang misterius. Lin Dong, apakah kamu membutuhkan bantuan aku? Suara Little Martin tiba-tiba terdengar di benak Lin Dong, yang saat ia memicinkan kedua matanya. Tidak perlu, aku bisa menangani ini. Gumam Lin Dong. Lin Dong menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak tawaran Little Martin. Saat ini, Martin kecil baru saja mendapatkan pil samsara, dan yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya sekarang. Lagi pula, setelah Little Martin memulihkan tubuh fisiknya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Itu akan menjadi dunia yang berbeda untuk kekuatannya, antara dulu dan sekarang. Oleh karena itu, karena pentingnya masalah ini, Lin Dong tidak ingin sesuatu terjadi pada Little Martin sekarang. Tidak peduli apapun bantuan yang kamu pinjam, aku ingin hidupmu hari ini. Ucap Lin Dong. Dengan ekspresi acu tak acu, Lin Dong mengulurkan telapak tangannya tiba-tiba. Segera, jiwa buaya langit kuno yang ada di udara, meraung ke langit. Angin cakar yang kuat, tajam dan menusuk, menyapu dari langit dan meledak ke arah Lin Lang Tian. Bang bang bang, menghadapi serangan tanpa henti dan brutal dari jiwa buaya langit kuno, Lin Lang Tian dengan cepat mengaktifkan Yuan power-nya, dan dengan bantuan dari roh Yuan misterius di tubuhnya, dia benar-benar mampu menahan serangan buas. Penonton sekitarnya terkejut melihat Lin Lang Tian yang tampaknya menerima beberapa jenis bantuan yang diberikan Tuhan. Sebelumnya, Lin Lang Tian bahkan tidak bisa menahan satu gesekan dari cakar buaya langit kuno, namun sekarang ia bisa berhadapan langsung dengan serangan yang datang. Pergantian peristiwa ini tampaknya terlalu mendadak. Haha, aku sudah katakan, bahwa kamu, tidak akan bisa membunuhku. Namun, Lin Dong, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kali ini, anggap diri kamu beruntung. Lain waktu kita bertemu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Teriak Lin Lang Tian, setelah menahan satu serangan lagi dengan jiwa buaya langit kuno, Lin Lang Tian terkekeh ke arah langit, dan mulai mundur dengan cepat. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Ucap Lin Dong, mata Lin Dong menatap dengan dingin. Dengan sentakan tubuhnya, dia terbang dengan keras ke arah Lin Lang Tian. Kamu mencari mati, teriak Lin Lang Tian. Ketika dia melihat bahwa Lin Dong benar-benar berani mengambil inisiatif, dan bergegas ke arahnya, kilatan pandangan menyeramkan melintas di mata Lin Lang Tian. Saat ini, dengan bantuan Yuan Spirit Misteriusnya, kekuatan Lin Lang Tian telah mencapai tingkat yang setara dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana. Jika mereka bertarung head to head, Lin Dong tidak akan menjadi lawannya. Berlarilah lebih cepat sekarang, anak ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ucap roh Yuan Mu. Namun, suara Yuan Spirit yang misterius terdengar di benak Lin Lang Tian, tepat saat matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Tuan Mu, kamu telah melebih-lebihkan anak ini. Mengingat situasi aku saat ini, bagaimana dia bisa menanganiku. Selanjutnya, jika aku membunuhnya sekarang, jiwa buaya langit kuno akan dihancurkan. Ketika momen itu datang, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan 4 warisan sekte besar, yang misterius. Lin Lang Tian menjawab dengan ketakutan, ketika matanya berbinar. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan langkah ini? Gumam Lin Lang Tian. Setelah mendengar kata-kata Lin Lang Tian, roh Yuan yang misterius tampaknya tertegun sejenak. Tampaknya ada beberapa keraguan. Jika Lin Dong hanya mengendalikan jiwa buaya langit kuno di satu sisi, tidak ada banyak yang bisa mereka lakukan tentang situasi ini. Namun, jika dia menyerbu mereka secara langsung seperti ini, masih belum diputuskan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Swash. Keraguannya hanya berlangsung sebentar, karena Lin Dong sudah tepat di depan Lin Lang Tian. Setelah melihat ini, pandangan mengerikan melintas di wajah Lin Lang Tian. Dengan kekuatan Yuan Power yang melonjak panik di tubuhnya, dia meninjukkan tinjunya dengan kejam. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Teriak Lin Lang Tian. Yuan Power yang panik dan tiada taraf keluar dari tangan Lin Lang Tian seperti badai. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat praktisi panggung dua Yuan Nirvana kewalahan karena shock. Namun, dalam menghadapi serangan yang kuat seperti itu, Lin Dong yang masuk tidak menunjukkan rasa takut di matanya, seperti apa yang diharapkan Lin Lang Tian. Alih-alih, ada pandangan sedingin es di mata Lin Dong. Cik, sama seperti Lin Lang Tian merasa gelisah, tentang tatapan menyeringai di mata Lin Dong, dia tiba-tiba melihat api aneh berwarna hitam, yang keluar dari telapak tangan Lin Dong. Pada saat Lin Lang Tian melihat api berwarna hitam, anggota tubuhnya menjadi dingin seketika, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.